Intro Selamat pagi Sobat Kairos, firman Tuhan hari ini bagi kita dipilihkan dari pengkotba fasal yang ketujuh ayat 1. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Sobat Kairos yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang abadi di bumi ini. Semua memiliki waktunya masing-masing termasuk hidup kita sekalipun. Tidak ada seorang pun yang dapat menambah sehari saja umurnya, bahkan dengan harta, kekayaan, dan kekuasaan yang dia miliki dalam hidupnya. Cepat atau lambat semuanya akan berlalu dan berakhir ketika kematian datang. Jika demikian, lalu apa yang bisa kita tinggalkan ketika kematian datang menjemput? Hanya nama yang harumlah yang bisa menjadi kenangan terbaik kita. Sesungguhnya saudara, kita lahir untuk mempersiapkan kematian yang akan datang kemudian. Sebagaimana Allah menciptakan kita pada mulanya untuk memulihakan nama Tuhan. Maka sesungguhnya kita lahir untuk menabur sebanyak-banyaknya benih kebaikan. Dan untuk berbuah sebanyak-banyaknya buah kebaikan. Agar dapat dinikmati oleh dunia ini baik sesama manusia dan juga alam ciptaan Tuhan di sekitar kita. Kita hidup untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi dunia. Hingga dengannya nama Tuhan dimulihakan. Demikianlah Salomo menyadari betapa sesungguhnya berharga hidup yang Tuhan anugerahkan baginya. Ketika ia tiba di masa tuanya dan menyadari kematian sudah dekat di depan matanya. Salomo baru menyadari bahwa ia tidak memakai kesempatan hidupnya dengan baik. Ia menghabiskan masa mudanya dengan kemewahan dan kekuasaan. Ia memakai kekayaan dan kekuasaan yang ia miliki hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri. Dan bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Salomo terlenak dan akhirnya menghabiskan waktunya dengan percuma. Namun setelah masa tua tidak bisa lagi ia hindari. Dan ketika kematian sudah ada di depan mata Salomo. Ia baru disadarkan bahwa ternyata kekayaan dan kekuasaan adalah kesiasiaan belakang. Semuanya akan berakhir hanya nama yang harumlah yang akan menjadi kenangan berharga yang bahkan lebih berharga daripada minyak yang mahal di waktu itu. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan. Sudah semua lagu rohani mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Sebab hidup ini hanya semenang. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berharga. Mari, marilah kita memaknai kehadiran kita di dunia ini sebagai kesempatan untuk memulihakan Tuhan. Melalui hidup berdampingan dengan sekitar kita. Waktu kita tidak lama. Akan ada batas di mana semuanya akan berakhir. Maka, jangan akhiri semuanya dengan percuma. Jadikanlah pekerjaanmu. Jadikanlah aktivitasmu. Dan jadikanlah interaksimu dengan dunia ini. Dan dengan alam sekitarmu. Sebagai bagian dari ibadahmu kepada Tuhan. Agar melaluinya, Tuhan dimuniakan. Dan kita beroleh damai, sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati saudara melakukan aktivitasmu hari ini. Shalom. Jadikanlah. 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 Terima kasih.